Dari kampung halaman Jokowi-Dodo, siang bunda tak henti berpesan pada putranya yang esok akan resmi menjadi presiden ketujuh Indonesia. Pesan sujiat mi, noto miat jo adalah agar Jokowi selalu bekerja keras, jujur dan ikhlas. Dari Solo, pengasuh Jokowi di masa kanak-kanaknya juga menitipkan doa dan harapan. Yusuf Fatoni merekamnya di website kami, netsij.co.id Itulah pesan sujiat mi, ibunda Jokowi, jelang pelantikan putranya sebagai presiden Republik Indonesia. Dari lingkungan masa kecilnya, pesan untuk calon presiden ketujuh juga mengalir. Dari pengasuhnya, namanya Sutarti. Perempuan yang kini berprofesi sebagai guru taman kanak-kanak inilah yang setia mengantar dan menemani Jokowi kecil bermain sepulang sekolah. Untuk senantiasa rendah hati dan bijaksana, menjadi pesannya untuk Jokowi. Pesan saya, Mas Jokowi yang sudah menjadi presiden, memimpin bangsa ini dengan benar, baik, jujur, tidak korupsi, memikirkan bangsanya menjadi damai, sejahtera, makmur, tidak memikirkan pribadi dan golongannya. Sutarti juga menitipkan pada anak asuh kebanggaannya untuk menjaga pendidikan dan beri pekerti para tunas bangsa. Dan Ibu Unda Jokowi beserta saudara-saudara kandungnya sudah berangkat ke Ibu Kota kemarin. Dan juga Anda dapat menyimak video menarik kiriman warga lainnya, Zinia. Atau kalau jika ingin berbagi informasi menarik di sekitar Anda, jangan ragu untuk mengunjungi website netsij.co.id.